Yeay! Welcome to Cubicall! With mehati kepadinata! Wuhuu! Hey! Welcome to Cubicall! Yeay! Wait what? Wait what? Cube what? Time for Cubicall! Cubicall! Cubicall itu acara paling keren yang lagi ada nih sekarang di net. Should we just go back to breakout? Ya, we should. Okay. Bye Cubicall. Yo, yo, yo! Wow, wow, wow! Chiki-chiki win-win! Kita kembali lagi di the latest season. The new season of Cubicall! Wuh, 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 wuh! Jangan ngambil acara orang! Eh, kan gue agreementnya... Dua program ini malah gue di net. Tapi udah janganlah, Pak. Kasih. Coba dulu. Kasian Nadia sama Marcel. Udah. Yaudah. Yaudah, ayo. Yaudah, yaudah, yaudah! Hah! Minggir loh! Gak tau mereka. Cuma kita berdua-dua yang cocok jadi host Cubicall. Karena kita berdua... Cukup keren. Dan cukup... Lecun. Dan juga kita yang cukup... Millenial! Eh, kok lu Millenial sih? Gua dua kali ya, Millenial. Gak peduli, karena kita sudah masuk ke Cubicall Season 3! Wuh! Kembali lagi bersama saya, Marza Chana Mirata. Dan! Dania Julia! Hanya Mir Jumiko! Keahaan MarZo Yang covering Walu regiment. Kalau Pele Budra atau bisa dikenal sebagai balder, Gua pemenang di WPD Jendahl 2016 ver. Gualin ke Hardianti. Nama gua, Bima. Dan dibalik ini gua membawa tiga orang teman... ...yang akan membawa kalian semua ke petualangan yang seru. Halo Cubans! Welcome to Cubicle! Season 3! Pokoknya di Cubicle itu... ...bisah temunya akan selalu istirahat. Dan mereka adalah anak-anak muda yang punya karya-karya, ya kan? Dan juga pastinya mereka mempunyai hobi yang ekstrim. Yang seru-seru, yang boleh dibagi juga sama Cubans. Nah, ini kita share semuanya di sini. Dan bintang tanggung kita yang pertama ini... ...sudah pernah datang ke season 2 episode yang ke-7. Wow, sokong sekali. Karena dia datang dulu dengan proyek Ultra 7. Jadi pasti habis ke-7. Ya enggak juga belum tentu sih. Tapi ngomong-ngomong soal proyek ini tuh punya proyek baru. Ultra 8? Bukan. Ultra Naik? Ultra Naik? Enggak, enggak, enggak. Ultra 6? Udah dari beresoknya kita lihat nih, ini nih proyek baru-nya. Iya. Inilah gunung tertinggi di Pulau Dewata. Jalur Pura Pasar Agung gua pilih karena yang paling cepat menuju puncak. Sekaligus, yang paling menantang dari semua jalur yang ada di Gunung Agung. Pemandangan alamnya luar biasa. Silahkan kagumi karya alam ini. Coba, sekarang kita udah barengan sama Bima Prasena. Mungkin ingat dulu Ultra 7 yang melakang bintang di atas, saya ingat, saya ingat. Aku juga ingat. Dan sekarang lu balik lagi membawa proyek baru. Apa sih proyek barunya? Proyek barunya namanya North Soleser Sunda Island. Sunda Island? Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil. Yang pertama ini adalah Pulau Bali. Ah, Pulau Bali mah itu wizzet doang. Dateng, nginep di pilihan mahal. Terus pergi malam, pulang, tidur, gitu lagi. Makanan gitu doang. Ya begitu lho doang. Makanya justru Kak Bimung punya yang lain. Tadi katanya ada dari empat itu apa aja? Empat bidang berbeda. Bagaimana yang pertama adalah watersport, wellness, highland, sama culture. Oh seru tuh, gak elok. Bosen pasti. Tapi gue gak pernah tau nih ternyata budaya-budaya bagus ya Paknya? Banyak banget. Tapi emang makan memang biasa kayak gitu. Cuman tempat-tempat tertentu yang bikin, oh ternyata ada di situ di Bali, kita eksplorasi di situ. Nah kalau lu ke bagian apa? Gue di dataran tinggi highland. Oh ya, tetep dong. Harusnya mendaki-mendaki anaknya. Apa sih yang pengen diberitahukan kepada siubah di rumah kenapa tempat ini gitu? Jadi gini Kak, kita emang kenal si Bali itu di empat sisi ini sih sebenernya. Cuman yang pengen kita tekenin lagi adalah masih banyak loh spot-spot yang mungkin orang banyak belum tau gitu. Jadi kita eksplorasi di situ, kita kasih tau ini loh ada tempat-tempat kayak gini di satu waktu yang sama gitu. Kita eksplorasi bareng. Tuh kalau tadi juga Bima sempat mention kalau Bali itu gak mesti ke pantai. Ini makanya kita bakal kedatangan satu lagi nih temen kita, The Burst. Jadi dia itu bakal cerita-cerita tentang Bali yang menjadi syurganya perawatan tubuh. Khususnya buat wanita. Makanya gak bidadari gak teman? Makanya kita lihat, ini dia. Kita teman dulu. Gue harus tetep treatment juga karena lihat matahari panas banget, pasti kulit lo agak-agak kebakar. Jadi mendingan kita treatment dulu. Petualangan Michelle Adlen yang doyan merawat tubuhnya di berbagai tempat di Bali. Nah penasaran kan si Bas perawatan tubuh di Bali seperti apa? Sudah ada bersama kita Michelle Adlen. Hai. Pekerjaan yang menyenangkan sekali ya. Iya enak banget. Perawatan tubuh di Bali. Iya. Dan aku pengen tau kenapa sih perawatan tubuh tuh gak yaudah di kota biasa aja masing-masing. Misalnya kayak kita di Jakarta, kenapa harus ke Bali? Suasananya beda. Kalau biasanya di Jakarta kan ya kalau mau perawatan di dalam berwarna. Kalau misalnya di Bali, ya bisa jadi salah satu tempat yang baik banget buat, bukan cuma buat fisik ya. Tapi buat batin, buat ke dalamnya juga. Secara emosional juga bagus. Karena view-nya juga beda. Terus suasananya beda. Karena biasanya kalau di Bali perawatan dan segala macemnya tuh adanya di outdoor. Jadi kalau misalnya mau yoga, pemenangannya gunung, keubur. Kalau mau spa sambil liat pantai langsung ke Gimbaran. Oke. Jadi banyak banget surga-surga yang kuah banget di Bali gitu untuk perawatan, kekartikan. Berarti waktu itu lu coba semuanya tuh ya? Yang paling enak sebenarnya view-nya apa sih? Untuk batin. Waktu itu sempat di Intercon. Jadi ada hotel di Intercontinental di Gimbaran. Jadi kita bisa di spa sambil langsung liat ke pantai. Tadi kan juga Michelle sempat bilang juga, kalau ada sebenarnya tempat-tempat di Bali, ya mungkin belum banyak orang tau sebenarnya itu tuh bener-bener surga dan bagus banget. Oh, saya juga gak tau. Kamu juga gak tau kan? Gak tau. Makanya siapa yang menghasil nih, Sal? Ini dia, Miss Jules yang ditaukan tentang surga-surga yang tersebut. Cubers, kembali lagi barengan sama Miss Jules. Dan seperti yang tadi ya, Marcel sama Nadia udah kasih tau bocorannya. Kalau sekarang infonya itu seputar tempat-tempat di Bali yang mungkin Cubers tuh gak tau gitu ada di Bali. Jadi yang pertama itu namanya adalah Ngarai Beji Buang Sukawati. Jadi buat Cubers yang penasaran emang apa sih spesialnya? Jadi buat kamu Cubers yang suka ngeliat Grand Canyon di TV-TV itu atau di gambar-gambar, Nah, sebenernya di Bali itu juga ada yang mirip. Jadi gak cuma di Arizona, Amerika Serikat aja yang ada ala-ala Grand Canyon. Tapi di Bali juga ada Cubers. Karena Ngarai itu artinya dalam bahasa Bali adalah lembah. Jadi memang agak mirip sama Grand Canyon ya. Dan selain itu Cubers, pokoknya warna dari Ngarai ini bikin Cubers kagum banget deh sama tempat yang tersembunyi di Bali satu ini. Jadi di Bali itu ada juga yang ini mirip sama Maldives. Jadi tempatnya itu sebuah muara sungai dengan permukaan air yang tenang dan juga jernih. Terus juga ada curukan yang membentuk kolam-kolam alam yang wah cantik banget deh. Dan berikutnya Cubers ini last but not least ada Infinity Pool. Kalau biasanya Cubers itu ngeliat Infinity Pool ada di luar negeri. Ternyata ada juga di Bali yang hampir mirip nih. Jadi Infinity Poolnya ini itu dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Yang beberapa contohnya itu ada Munduk Moaning Foundation. Terus juga ada Alila Ubud dan juga Ubud Hanging Garden. Beberapa diantaranya bahkan berada itu di tengah-tengah hijaunya pegunungan. Wow, kalian lihat pemandangan juga ya. Persis di antara lembah, sungai dan juga hutan. Jadi kalau Cubers kayaknya ngerasain sensasi berenangnya itu seakan-akan ada di negeri awan. Kalian harus kunjungi Infinity Pool yang ada di Bali. Oke lah kalau gitu cukup sudah info-infonya ya. Itu tempat-tempat tersembunyi, surga tersembunyi yang ada di Bali ala Miss Jules. Kembali lagi ke Marcel dan juga Nadia di Cubicle. Wow. Ternyata Bali tuh ada tempat-tempat seperti itu. Gue suka banget tuh sama yang jadi kita gak perlu ke Maldi. Ternyata di Bali ada Maldi seperti itu. Dan gue gak tau loh. Padahal gue anak adventure banget. By the way kalau Bima sama Michelle ada gak rekomendasi tempat-tempat yang belum banyak mungkin Cubers tau. Tapi menurut kamu itu juga oke banget nih. Rekomendasi lah dari kalian. Kan kalian bisa ada berempat kan ya. Ada dua lagi nah rekomendasi dari kalian. Kira-kira tempat yang mana yang paling bagus spotnya. Kalau dari gue sih kalau misalnya suka dataran tinggi di Bali. Semua orang tau nih Gunung Agung ini paling tinggi di Bali ya. Cuman biasanya jalurnya yang disenangin sama orang tuh beda sama yang gue lakuin kemarin. Jalurnya lewat Pura Pasar Agung namanya gitu. Nah disitu jalurnya emang cuma satu hari pendakian udah langsung nyampe. Cuman disitu berat banget dan kerasa banget pendakian gunungnya tuh kerasa banget disitu. Oh capek berarti disitu ya. Capek banget. Kamu selesai juga berarti. Langkah justru disitu serunya. Eh by the way kita kan tadi udah dapet dari Mima. Dari Michelle lah. Kalau aku lebih suka ke pantai jadi ada sempet ke Bali lagi kemarin. Terus nemuin satu pantai namanya Bias Google. Itu daerahnya Dekarang Asam sana. Dan itu bagus banget. Iya aku belum ketahul deh itu. Bias Google. Bias Google. Bias Google. Oke Mima Michelle lah terima kasih untuk rekomendasi tempatnya di Bali. Kita akan coba datang kesana ya. Ya kita udah catat lah. Bukan nanti kita datang ya. Nah kalau berikutnya nih Qbirth. Jadi kalau biasanya kan wanita pada umumnya kayak Michelle lah. Aku sukanya yang perawatan gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin. Perawatan yang cantik. Ini perawatan lah perawatan. Oh makasih ya makasih. Gini-gini lumayan suka perawatan lah. Oh suka ya. By the way ini kalau kita ngomongin soal tadi kan visi lain dari Bali. Nah nanti kita bakal ngomongin ini. Abis ini bintang tamu kita. Kita akan ngomongin soal dari sisi lainnya wanita. Sisi lainnya wanita. Pokoknya beda banget sama wanita yang pada umumnya yang suka itu tadi. Kayak suka kecantikan dan lain-lain. Pokoknya ini bakal kelihatan kontrasnya lah. Oh iya? Saya penasaran kalau gitu. Jangan kemana-mana ke depan. Tetap di... Cuma Call.